SMA Negeri 1 Kemangkon Sejak tahun 2017 sekolah telah memulai program adiwiata dengan memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan Dan di tahun 2019 SMA Negeri 1 Kemangkon berhasil meraih prestasi sebagai sekolah adiwiata tingkat nasional Dengan prestasi yang telah diraih tersebut SMA Negeri 1 Kemangkon terus berupaya agar bisa menjadi sekolah adiwiata mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Kemangkon Serta seluruh siswa dan semua stakeholder di SMA Negeri 1 Kemangkon Pada hari ini kita akan melangkah satu langkah lebih jauh dari kemarin Yakni dari sekolah adiwiata nasional menuju ke adiwiata mandiri Ini tidak mudah tetapi kita optimis Karena semua ini berawal dari niat kita bersama Tekad kita bersama Untuk mewujudkan sebuah tradisi di SMP Negeri 1 Kemangkon semakin mantap Ditandai dengan berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan Di antaranya kurikulum kita sudah kurikulum yang terintegrasi Dengan kegiatan keadiyataan yang sungguh sangat baik Kegiatan mengolah sampah baik organik maupun non-organik Diolah menjadi berdaya guna Yang organik diolah menjadi pupuk Baik pupuk padat maupun cair Yang digunakan untuk memupuk semua tanaman Yang berada di SMP Negeri 1 Kemangkon Organik diolah menjadi berbagai barang kerajinan Yang juga bisa mendatangkan sisi ekonomi Kemudian penghijauan Penghijauan di lingkungan sekolah Akan selalu dilaksanakan Lahan yang masih kosong dimanfaatkan Untuk ditanami sayur mayur Seperti kacang panjang, pare, terong Sekolah yang semakin kita bercantik Dengan penambahan berbagai Tumbuhan baru Yang mana kita selalu bekerja sama Baik kerja sama Secara intern maupun Bekerja sama Keluar intansi Terbukti Beberapa waktu yang lalu kita Ber-MOU Dengan dinas lingkungan hidup Untuk bagaimana kita bisa Dibantu dengan berbagai tumbuhan baru Untuk upaya Pelestarian dan pengejoan Di sekolah tercinta kita SMP Negeri 1 Mangkon Memiliki Kader Adiwiata yang handal Kader itu terdiri dari Perwakilan siswa Dari masing-masing kelas Seluruh kegiatan juga didukung Sepenuhnya Oleh semua guru Karyawan Orang tua Maupun juga Seluruh siswa Di luar Kader Adiwiata Kegiatan itu juga didukung oleh Komite sekolah Beserta masyarakat sekitar sekolah Sehingga kegiatan ini Benar-benar Bisa terwujud Sesuai dengan Keinginan sekolah Mudah-mudahan Allah SWT Selalu merintui kita Selalu mendampingi kita Dan mengabulkan cinta-cinta kita SMP Negeri 1 Mangkon Sehingga Dari Adiwiata Nasional Menjadi Adiwiata Mandiri secara Mantap Itu saja sambutan saya Semoga Bermanfaat Bagi Luarga besar SMP 1 Mangkon Dan Seluruh masyarakat Pada umumnya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengisi kegiatan cidat semester Sekolah mengarahkan lomba kebersihan kelas Yang bertujuan untuk meningkatkan budaya cinta lingkungan Sesuai dengan prinsip sekolah Adiwiata Sebagai bentuk apresiasi Sekolah memberikan penghargaan kepada kelas yang terbaik Terima kasih telah menonton! Warga SMP Negeri 1 Mangkon Memiliki budaya bersepeda Sebagai bentuk aktualisasi konservasi hemat energi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!